Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Wah luar biasa ya Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini Oke baik, pastinya Hari ini kita sudah bersama Bu Ida Halo Bu Ida Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Apa kabar Pak Devi Baik, Bu Ida hari ini kayak Bu Tejo ya Ini lagi viral Bu Tejo lagi viral ya Jadi Sembarangan ya, gak boleh Pake baju warna biru Biar keliatan Bu Tejo Harusnya ya Oke Kita gosipnya lain ya Kita gosipnya tentang luka ya Iya Bukan gosip Tentang ini ya Tentang kehidupan Bu Tejo Kasian ya Kenapa kayak gilangnya banyak banget Oke, baik Hari ini Pastinya setiap hari Kita akan diskusi tentang Gun Stomic Continuous Nah pada hari ini kita akan Diskusi Tentang NPWT ya Bu ya Iya Betul Tentang NPWT Tapi kasusnya masih pada Dehisensi abdomen ya Oke Luar biasa ya Itu hampir sama Seperti kasus kemarin ya Tentang AIDU ya Nah tapi bagaimana AIDU Menggunakan NPWT Oke Baik Kepada Bu Ida Bibi Selara Banggu Bangga Oke Jadi gini Kasus-kasus infeksi daerah operasi itu Memang adalah satu Indikator ya Indikator Untuk Kemampuan satu Rumah sakit Bahwa dia lulus untuk akreditasi Jadi kita lihat slide berikutnya Mas Devi Jadi di survei itu menunjukkan bahwa Jadian infeksi daerah operasi itu meningkat Dari 1,2 sampai 23,6 Kasus per 100 Prosedur bedah Itu WHO 2010 Jadi lumayan tuh Mas Devi Dari 1,2 Kasus per 100 Menjadi 23,6 Kasus per 100 Menjadi perhatian yang sangat khusus Dan tadi ya Menjadi satu indikator Untuk sebuah akreditasi Rumah sakit Dan tingkat kematian yang berhubungan Langsung dengan infeksi daerah operasi Itu juga cukup tinggi Menurut CDC 2015 Itu 3 persen sampai 75 persen loh Di seluruh dunia Jadi ini cukup konsen sekali Orang berhubungan dengan infeksi daerah operasi Ya Dan memang Kondisi-kondisi pasien dengan infeksi daerah operasi ini Antara lain memang dari jenis operasinya sendiri Dan perawatan pasca operasi yang berhubungan dengan infeksi Ini memang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak 2011 Juga sudah concern ya Bahwa infeksi daerah operasi ini Infeksi terutama tuh Baru betul-betul ditangani dengan tepat Oke, nah salah satu prosedur pemilihan Untuk mengatasi masalah infeksi Itu kita lebih concern ke pemilihan balutannya Kadang-kadang petugas kesehatan dokter maupun dokter khususnya ya Karena yang bertanggung jawab penuh terhadap luka operasi tadi Untuk dressing yang digunakan Supaya proses sel itu berkembang lebih cepat Itu dia harus buru-buru untuk milih Pencucian penting Pemilihan balutan penting Tapi yang disarankan memang Kita menggunakan negative pressure wound treatment Coba lihat perbandingannya antara penggunaan dressing Dengan penggunaan negative pressure wound treatment Kalau dressing kan cuma stay di tempat ya Pada kasus-kasus model seperti ini Tapi kalau negative pressure wound treatment Dia itu memenuhi seluruh rongga Memenuhi seluruh rongga yang kosong Kalau memenuhi seluruh rongga yang kosong Kemudian dia sak, dia tarik Itu efeknya akan bagus sekali Untuk percepatan proses penyembuhan Pada pasen-pasen dengan infeksi daerah luka operasi Aku ada dua kasus nih Mas Devi Yang bisa kita diskusikan Boleh yuk Case yang pertama Case yang pertama Ini pasien deisensi Habis melakukan liposaksen ya Jadi kelihatan itu ada Yang di horizontal dan vertical Yang dibelah Oke, nah itu kelihatan memang Pada saat penarikan mungkin Memang ketat ya Sehingga akhirnya terus terjadi breakdown Seperti itu Nah, anjurannya Supaya lebih cepat dia Proses penyembuhan di tanggal 5 bulan 7 ya Pertemuan ketiga setelah kita lakukan Debridement yang bagus Cara pemasangan NPWT-nya juga sebetulnya sederhana Jadi ini salah satu produk NPWT yang ada ya Yuk, slide boleh Mas Ya, jadi luka operasinya Foamnya kita potong sebesar luka operasi Oke ya Itu aja kok naruhnya Kan simpel kan Habis itu ini ditaruh di luka operasinya Boleh dibawahnya Kalau mau pakai yang buat mempercepat Misalnya pakai kolagen Atau pakai zinc cream Itu juga boleh Tidak masalah ya Jadi tutup aja Taruh seperti itu Terus kemudian Tepinya Ya, tepinya enggak Tepinya ditutup pakai hidrokoloid ya Untuk mencegah Ya, mencegah terjadinya maserasi Oke Tepinya ditutup pakai hidrokoloid dulu Terus sudah gitu Taruh foamnya Sesuai dengan besaran luka Enggak boleh terlalu besar foamnya Kenapa Mas? Karena pada saat kita melakukan Shack tadi ya Kita tarik Kalau foamnya Terlalu besar Itu bisa bikin maserasi kulit di sekitarnya Oke Terus di atasnya kasih transporan film Habis itu lobangin Mana yang kita akan taruh Alatnya, kanulnya ya Untuk nanti dia Lakukan penyedotan Oke, slide Nah, ini kurang lebih seperti ini Ya Ya, sudah dipasang seperti itu Terus kemudian Kita tarik Kita tarik pakai mesin Untuk penekanannya berapa, Bu? Penekanannya Tekanan paling tinggi Sekitar Ya, tekanan paling tinggi Kalau aku sukanya pakai Di angka 125 Paling tinggi Tapi di angka Kalau pasen-pasen di rumah Gitu ya Kalau di kondisi seperti ini Bisa sekitar 100 Sekitar 110 Gitu ya Paling tinggi sih 125 Ada juga sih yang sampai 125 lebih Tapi Saya nggak terlalu anjurkan Gitu ya Cukup sekitar 125 Paling tinggi Atau Di angka 100 Kemarin ada kasus kejadian Juga Kita pakai low Continuous Tapi low Itu sekitar 80 Kita tarik 80 Aja ya Supaya merangsang Kita tujuannya hanya Merangsang granulasi Jadi kalau dulu NPWT sering digunakan Oleh para Petugas kesehatan Untuk Menampung eksudat Oke Jadi selain menampung eksudat Sebenarnya Kebutuhan terhadap NPWT Tidak hanya itu saja Tapi bagaimana Merangsang granulasi Supaya dia Naik Gitu ya Granulasinya naik Memang dipaksa untuk Membelah diri dengan cepat Nextnya mas Kita lihat Pada pertemuan ke 7 Oke ya Pada pertemuan ke 7 Tadi tanggal 8 Ini tanggal 14 Oke Lihat Sudah jadi Stadiumnya Di atas Ya Jadi stadium 2 Tinggal epitalisasi saja Kalau yang seperti ini Sudah simple Mau pakai NPWT Diteruskan lagi Boleh Enggak juga Enggak masalah Tapi kalau saya Biasanya Enggak lanjutkan lagi Sudah cukup NPWT-nya Terus sisanya Kita hanya merangsang Epitalisasinya Biasanya kita gunakan Hyaluric acid saja Tutup dengan alginet Terus Sudah gitu Foam di atasnya Sudah Selesai Oke Oke Kasus kedua Jadi saya hanya Menjelaskan tentang Bagaimana NPWT Sangat berfungsi Untuk menjaga Supaya Desensi Tidak menjadi Fistula Kan yang ditakutkan Itu Karena granulasi Tidak tumbuh dengan cepat Ini contohnya Pada penutupan Stoma Oke Pada penutupan Stoma Simple sebetulnya Tapi akan menjadi Berbahaya Jika Ya jika Ini Breakdown Breakdownnya seperti apa Contohnya Coba bisa Next ya Wow Nah Oke Kita lihat Keluarannya Kalau keluarannya Bukan fesis Berarti Tidak usah Khawatir Berarti yang Tujuan kita Utamanya adalah Bagaimana caranya Granulasi itu Bertumbuh dengan cepat Kalau kita Sakiti dia Dengan Macam-macam Dressing yang ada Di pasaran saat ini Itu ada resiko Kemungkinan dia akan Terbuka Lebih kebuka Jadi pilihan kita Tetap Dengan NPWT Yuk Next Ini ada Apa Jenis yang lain ya Tapi prinsipnya Sama Oke ya Prinsipnya sama Jadi foamnya yang Ditaruh Terus kemudian Kanel saknya juga Ditaruh Transparen filmnya Tepinya tetap Dengan hidrokoloid Oke Slide-nya Nah Enak Kelihatnya Bagus Iya Oke Ini sebetulnya Ada Ada Apa namanya Penggaris dan namanya Mas Devi ya Cuman saya cut aja Soalnya Ijinnya ya Ijinnya memang Minta di cut Jadi hanya Lukanya aja yang boleh Jadi ini Setelah pertemuan berikutnya Itu kondisinya Itu seperti itu Rata-rata semua Efektif kurang lebih Sekitar 10 hari Itu granulasi Sudah bisa tumbuh dengan baik Jadi kalau kita lihat Bisa disimpulkan Bahwa negative pressure Wound treatment Itu Dia memberikan Satu Efek Tekanan Negatif Pada luka Itu tuh Teknologinya tuh disitu Sehingga Dia mampu Meningkatkan Aliran darah Pada saat Aliran darah Meningkat Dengan sendirinya Terbentuk granulasi Iya gak Dengan sendirinya Exudat itu Tertampung Kalau exudat tertampung Dengan baik Ya infeksi gak akan Meluas Di sekitar situ Dan yang jelas Kalau dia disak Itu kan Apa sih Disak itu ya Disedot ya Disedot itu Mau gak mau Granulasi Terus jadi kontraksi Gitu ya Kebayangkan ya Kalau orang disedot Itu seperti itu ya Harganya memang Lumayan Agak cukup tinggi ya Tapi kalau dilihat Secara keseluruhan Itu efeknya Itu jauh lebih murah Daripada Kalau kita lihat Persatuan Apalagi Kalau kita lihat Tadi bahwa infeksi Ada yang tanya nih Bu Nah Boleh Tanya nih bahwa MPWT-nya ini kan Mahal nih Formnya Canisternya Sama Untuk konektornya Nah Bisa One use Apa bisa Reuse Saya sih Anjurkannya Tidak Di reuse Tidak Di reuse Indonesia tuh Suka Seneng Kanibalisasi Gitu ya Istilahnya gitu Kalau mau buat sendiri Itu sebetulnya ada Aku lihat Ada beberapa literatur tuh Ada juga yang buat sendiri Itu Sah-sah aja Yang penting Efek negatifnya tadi Ini kita juga lagi coba Puji coba Dengan beberapa Kawan Dari tim Apa atem ya Teknik medik ya Teknik medik Mereka juga sedang Mau coba Bantu Bagaimana cara Membuat Satu Konsep Tentang negatif Negatif Pressure Tentang negatif Sarannya sih Tidak di reuse Ya Karena Apa namanya Banyak faktor lah Tapi mungkin Kalau cuma satu Orang itu aja Mungkin masih bisa ya Tapi memang Misalnya Sisa foamnya Masih ada Gitu ya Kalau beli foamnya Besar Jadi gak perlu Diulang lagi Per 4 hari Atau per 5 hari Tergantung dari jumlah Exodatnya Yang keluar Tetap tergantung 5 hari bisa 5 hari Ya Tetap 5 hari Tapi efeknya beda 5 hari 5 hari Ditaruh Hydrocoloid Sama 5 hari Ditaruh NPWT Itu beda efeknya Oke Itu 2 kali Ini 2-2nya 2 kali pemakaian NPWT loh 2 kali pemakaian NPWT Kan efeknya beda Iya kan Jadi memang Tujuannya tadi Itu Memberikan efek Poses penyembuhan Yang lebih cepat Saya tidak garansi Tapi kenyataan Dilakukan seperti itu Dan beberapa literatur Juga menyatakan Seperti itu Evidence-nya Evidence-based-nya bagus NPWT Evidence-based-nya bagus Tapi jangan digunakan Pada fistula ya Oke Jangan digunakan Pada pasien-pasien fistula Takut kita ya Kalau pasien fistula Kan beda lagi Aliran Gitu Oke Ada lagi Luar biasa Nah Gak ada Nah Pastinya Bapak Ibu ya Luar biasa nih Untuk penggunaan Negative ratio Wound treatment ini Atau terapi ini Ya Karena memang Akan mempercepat banget Proses penyembuhan muka Jauh Ya Dengan Kita hanya melakukan Dengan Advanced-Advantation Lainnya Ya Pastinya Biaya Mahal Ya Lumayan Ya Tapi Kalau dengan kita lihat Kalau dihitung Cost effective Mas DV Ya kalau dihitung Teknologinya Cost effective Mempercepat proses penyembuhan Pastinya Akan lebih Waktunya akan lebih cepat Ya Kalau dihitung total Memang cost effective Tapi kalau lihat Perkunjungan Memang Lumayan Ya Gitu Kita akan Thank you Bu Untuk diskusinya hari ini Sama-sama Oke Bapak Ibu yang ingin Mau bertanya Tentang Negative ratio Wound therapy Untuk Kasus-kasus lainnya Atau Boleh gak Buat pressure injury Boleh gak Buat Diabetes Boleh gak Buat kasus-kasus lainnya Nah Nanti Silahkan komen Ya Di Facebook Ataupun di Youtube Channel kita Nanti kita akan jawab Pertanyaannya Ya Oke Thank you Untuk hari ini Saya akhiri Assalamualaikum Terima kasih Bu Wida Assalamualaikum 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 Terima kasih Terima kasih